. Saat ini Ihwan Fahrosi sedang menunggu hasil penilaian dan rekomendasi dari tim evaluasi yang diberikan kepada Bupati Belitung Timur terkait jabatannya sebagai Sekretaris Daerah, Sekda, selama lima tahun belakangan. Ihwan Fahrosi membeberkan, ada beberapa capaian yang didapat oleh Kabupaten Belitung Timur yang berasal dari hasil kerjanya dengan jajaran pemerintah selama ia menjabat Sekda. Di antara pencapaian tersebut, ada peraihan predikat wajar tanpa pengecualian, WTP, dari BPK terkait laporan keuangan daerah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, LPPD, dan reformasi birokrasi yang dinilai baik. Sakit kita yang dulunya bernilai C, kemudian naik ke CC dan sekarang sudah B, kata Ihwan Fahrosi, Senin, 20 Februari 2023. Menurutnya, mendapatkan pencapaian tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah karena membutuhkan semacam harmonisasi dan orkestrasi yang berjalan baik pada saat memanajemen pemerintah daerah mulai dari pengelolaan anggaran sampai dengan membelanjakannya. Jadi dalam lima tahun ini, ya Alhamdulillah sangat banyak prestasi-prestasi yang didapat Kabupaten Belitung Timur, katanya. Ihwan Fahrosi mengaku tidak merasa kesulitan dan mendapatkan kendala-kendala yang berarti selama lima tahun menjabat sebagai sek double team karena merasa telah bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena yang memudahkan kita bekerja adalah kita berpedoman pada norma dan aturan, artinya kalau kita bekerja sesuai aturan mudah-mudahan semuanya kita dapat aman dan tercapai cita-cita kita, ujarnya. Kita dalam perjalanan karir itu ada generasi, saya juga sudah cukup lama masa kerjanya sebagai PNS, kurang lebih 28 tahun, dan saya kira kalaupun nanti ada sekda baru yang menggantikan saya, ya saya akan mendukung sepenuhnya dan berharap lebih baik. Lanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih telah menonton!